Intro Halo guys, Assalamualaikum Oke pemirsa, di video kali ini aku akan bercerita Seputar kegiatan yang ada di bumi aja Dan tepatnya di waktu sore hari pemirsa Setelah ku genjleng motor tua Kami langsung berangkat bertiga Menyusuri jalan dan memperlihatkan suasana di desa Untuk acara dan tujuan utama Kali ini kami mau kondangan ke teman-teman yang udah dianggap seperti saudara Yang tempatnya lumayan berjauhan tapi masih satu desa Dan untuk jalan kali ini kami nerobos aja Nggak lewat jalan raya soalnya memang nggak ada Tanpa menunggu waktu lama akhirnya kami sampai juga Bahkan sampai nabrak daun soalnya motor gerandongku nggak ada remnya Lanjut setelah anak dan istri turun semua Aku langsung bertemu dengan tuan rumahnya Dan karena aku ini tamu blubut pemirsa Aku langsung menuju ke belakang rumahnya Kudapati seekor wanita sedang merana Yang mungkin memikirkan masa depan anak tetangganya Lanjut masuk rumah dengan segera Di sini tempat berkumpul para wanita Ada yang nyengir kayak ketawa Ada juga yang mendadan-dadan Seperti Tingki-Wingki, Dipsi, Lala Kau-nya belum datang mungkin masih ngarit pemirsa Dan setelah adegan ini kuserahkan kamera Kepada istriku sepenuhnya Soalnya kalau acara sepasaran bayi rata-rata Yang datang makhluk terkuat di bumi yaitu wanita Dan seperti biasa anakku nggak mau makan bareng mamaknya Karena dia nggak suka soto pemirsa Kurang greget katanya Oke kali ini gantian istriku yang menyangking piringnya Dan lihatlah saat makan anakku sampai endongklu-endongklu kayak kuda Mungkin saking kusuknya Bagaimana pemirsa? Apakah di tempat kalian juga sama? Kalau ada acara sepasaran bayi seperti ini suasananya Yang datang semuanya wanita atau beda Mudah-mudahan samalah ya Biar aku ada kancanya Dan untuk makan lesehan bareng-bareng seperti ini kelihatannya seru ya teman-teman Maka dari itu mbak-mbak ini langsung mengacungkan jempol tangan Soalnya kalau jempol kaki nanti ngelepeng nggak ketulungan Lalu setelah istriku selesai makan Langsung masuk ke rumah untuk menjenguk bayi yang lahir dari rahim perempuan Dan tak lupa pastinya bersalam-salaman Mengucapkan selamat atas kelahiran Dedek bayi yang imut-imut dan berjenis kelamin perempuan Mukanya lucu ya teman-teman Tapi sayangnya belum bisa ngomong dan minta jajar Kalau ini beda lagi teman-teman Bedak sengaja diceloneng-celonengkan biar nggak kena sawan Singkat cerita kini istriku bertemu lagi dengan anak perempuan Wajahnya cantik imut dan menawan Yang sedang domblong melihat soto terbang dan berjalan Menerobos melewati jalur antrian Dan nggak sengaja berpapasan dengan duta gereh teman-teman Lanjut lagi kini gantian Menuju ke rombonganku yang sedang berbagi makanan Dan laki-laki yang bajunya disampirkan Itu adalah suami yang baru aja istrinya lahiran Oke sebelum aku makan Si John ini tangannya usil banget teman-teman Malah mau icip-icip makanan Tentu aja aku nggak rela dan nggak mungkin kuserahkan Soalnya rasanya seger jadi emang-emang Maka dari itu aku punya rencana untuk gantian Meminta sotonya tapi dia malah mubung-mubung kayak gitiran Jadi aku nggak dapet apa-apa teman-teman Nah tapi tenang aja aku malah dapet anak perempuan Yang langsung dibopong oleh istri kesayangan Mungkin dia udah pengen tapi nggak berani ngomong terang-terangan Soalnya aku belum siap untuk cuci-cuci pakaian Aku pun langsung diajak oleh si John dengan sepontan Karena emang belum siap nambah beban Belum lagi nanti kalau ada acara gendong-gendongan Apalagi kalau perempuan kan suka ngambekan Ketika nggak ditoruti kalau punya kemauan Aku singkat cerita dan oke teman-teman Videonya kurasa cukup sekian Langsung berpamitan pulang setelah selesai ada Karena kami nggak enak kalau disini kelamaan Nanti malah ditawari lagi makan Oke teman-teman cukup sekian dan dadah Selamat menikmati